Intro Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bersama TNI dan Polri pada Jumat Siang 12 Januari 2018 melakukan penertiban parkir liar di kawasan Stasiun Kalibata dan samping apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Petugas gabungan memberikan surat kelengkapan kendaraan angkot M16 yang menyalahi aturan ngetem di bawah rambu larangan. Untuk menciptakan rasa nyaman bagi pejalan kaki, petugas gabungan dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Polisi dan TNI Sarpo PP menertibkan parkir liar sebagai banyaknya laporan dari masyarakat di Stasiun Kalibata karena banyak angkot yang ngetem dan membuat kemacetan. Salah satunya gerobak motor untuk berjualan yang berada di bawah jalan di samping apartemen Kalibata City dan di derik petugas. Operasi parkir liar ini bersama Sarpo PP, Kepolisian dan TNI untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Ya, hari ini ada kegiatan berdasarkan aduan masyarakat melalui media CETA surat kabar bahwa di pintu berdasarkan kapi Kalibata sering ngetem kendaraan kopaja dan mikrolet. Itu sangat banyak yang selamat nolitas. Kemudian kami tertibkan salah satu pengembunuhnya tidak memuji bukir karena itu kan sangat pertama untuk berkendaraan di jalan. Untuk selamat anggota numung kita mau tidak ada sedikit perlawanan, sedikit ricu. Memang hasil raturan kalau tidak punya kita harus kita kandangkan. Ada tim Lintas Jaya, kita bisa di backup dan supportnya bisa diberi penjelasan sehingga mau mengerti. Itu kita juga bersinergi dengan Sarpo PP, Siapatan Pancoran dan Wali Tontai Jakarta-Telatan. Bisa ada aduan juga, disitu ada pedagang yang menggunakan motor. Karena kita bekerja sama-sama lakukan penertiban. Di situ ada beca motor yang berdagang tanpa higit dan menganggur lintas juga. Kita secara aturan memang harus dipindahkan. Sarpo PP bintang bagian kita melalui DRK, kita DRK, kita pindahkan untuk diamankan dan dikereket denda oleh Sarpo PP. Dari kawasan stasiun Kalibata, tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!